Intro Abdesi Kabupaten Sumedang menggelar kegiatan dalam acara ngopi bareng ala Abdesi sambil diskusi Peraturan Bupati No. 133 tahun 2020 di Ruang Minggon Resa Mandalah Herang, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Kegiatan dihadiri Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumedang, bagian Hukum Setda Kabupaten Sumedang, Kabit PMD Dinas PMD Kabupaten Sumedang, serta para Ketua DPK Abdesi Kecamatan se-Kabupaten Sumedang. Dewan Pertimbangan Organisasi DPC Abdesi Kabupaten Sumedang supena mengatakan pada kesempatan ini diskusi tentang adanya Perbub No. 133 dengan harapan nantinya jangan sampai ada kesalahpahaman sehingga pada saatnya nanti senantiasa terjalin hubungan harmonis antara Kepala Desa dengan BPD. Dijelaskannya salah satu di dalamnya adalah mengenai kenaikan tunjangan BPD. Permasalahan bisa dicontohkan perbedaan istilahnya itu adalah wajib dan sunah. Pada kesempatan ini, yaitu kegiatan tentang diskusi kaitannya dengan adanya Perbub No. 133, terutama nanti jangan sampai ada kesalahpahaman dalam menafsirkan daripada Perbub No. 133. pada dasarnya diupayakan untuk agar senantiasa hubungan harmonis antara Kepala Desa dengan BPD akan betul-betul terjalin sehingga itu adalah salah satu di dalamnya adalah mengenai kenaikan tunjangan BPD. Apakah sesuai dengan perbubah dari nomor 133 penjangan untuk BPD itu sendiri atau bagaimana? Saya rasa tidak ada permasalahan karena di situ ada yang namanya wajib dan ada yang namanya, kalau dalam istilahnya itu adalah wajib dan sunah, seperti yang disampaikan oleh Pak Kabin. Kalau kita upayakan sebenarnya bisa saja, namun dalam hal ini mengingat kemarin ada pengurangan daripada anggaran ADD dan DBH, mungkin kita karena untuk 2021 ini masih berpatokan kepada anggaran 2020, itu mungkin ada kesulitan untuk para Kepala Desa. Namun mudah-mudahan kebijakan daripada pemerintah daerah mengembalikan kembali anggaran yang semula, yaitu kemarin kan hampir 60 juta ada pengurangan daripada ADD dan DBH itu. Seandainya kebijakan pemerintah daerah mengembalikan kembali anggaran semula, maka sebenarnya itu tidak terlalu bermasalah untuk kenaikan tunjangan BPD. Tetapi untuk saat ini Kepala Desa harus bekerja ekstra dalam mengatur anggaran, sehingga untuk tunjangan BPD dan untuk program-program pemerintah desa bisa berjalan dengan baik. Sudah sampai sejauh mana, Kak, oleh sosialisasi Perbu 133 ini? Kemarin sudah dibahas antara masing-masing desa, masing-masing kecamatan ya, dengan ketua forum BPD-nya, tentang Perbu 133 ini, pada dasarnya tidak ada permasalahan. Kepala Desa cukup mengerti, BPD juga cukup paham, sehingga tidak ada permasalahan. Namun pada saat ini perlu juga kita berbicara dengan menghadirkan seluruh DPK, kita berbicara dengan pakar-pakarnya, yaitu dengan Ketua Komisi 1, kemudian Bapak Kabit PMD dan bagian hukum, beserta para Ketua DPK dan Ketua DPC untuk menyamakan persepsi, jangan sampai ada kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perbu 133 ini. Pak, apakah sudah sesuai pas dikeluarkan isinya? Saya rasa karena Perbub ini tidak sembarangan yang menyusunnya, tentu dilakukan oleh tenaga-tenaga ahli, dan saya rasa bagi desa tidak ada permasalahan. Karena bukan sembarangan, penyusunan Perbub itu dilaksanakan oleh tenaga-tenaga teknis, yang betul-betul tidak dilakukan lagi kemampuannya. Cuma kalau pun ada kekurangan dan itu, ya wajar karena Perbub ini kan buatan manusia. Pasti setiap ada permasalahan, setiap ada sesuatu yang baru, pasti ada permasalahan-permasalahan. Dan itu saya yakin bahwa tidak ada satu persoalan yang tidak selesai, tidak ada satu permasalahan yang tidak selesai, tinggal tergantung bagaimana kita menyelesaikan, kita bahas secara bersama-sama, duduk bersama-sama, antara pakar-pakar dan para kepala desa khususnya. Jadi supaya tidak ada permasalahan itu. Demikian, Iwan Ingking melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!